Rencaranya pemirsa hari ini sekitar puluhan ribu buruh dari Jabodetabek akan memadati patung kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Andi Ghani Nenawea pada Senin Siang. Ada beberapa tuntutan para buruh ke pemerintah diantaranya mencabut kluster ketenaga kerjaan di Omnibus Law kemudian menghapus upah murah menolak outsourcing seumur hidup dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Andi Ghani menegaskan aksi tersebut murni hanya untuk menyuarakan aspirasi kesejahteraan para buruh dan tidak ada unsur politis. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah lainnya. Bahwa aksi tersebut adalah murni untuk penjuangan dan kesejahteraan buruh Indonesia. Tidak ada politisasi soal MK, politisasi hasil PIPES, semuanya adalah berdasarkan kesejahteraan buruh dan penjuangan buruh. Yaitu seperti saya sampaikan tadi mengenai soal cabutnya Omnibus Law masih keperlindungan kerjaan, lalu upah murah dihapus, kalau persoasin seumur hidup dan juga pekatan-pekatan-pekatan kerjaan, yang perlu dihapus.